Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 3 Februari 2023 dalam pekan biasa keempat tahun A. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Masmur dilantunkan oleh Ivan Suraat Maja, dan Renungan ditulis oleh Inosensius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa, terima kasih atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami ingin memulai hari ini dengan mencecap firmanmu untuk lebih mengerti apa yang Engkau kehendaki kami lakukan pada hidup ini. Demi Kristus, Tuhan, dan penyelamat kami. Amin. Bacaan dari Surat kepada Orang Ibrani, Bab 13, Ayat 1-8 Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri pun adalah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, Dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sebab dikala ada bahaya, Tuhan melindungi aku dalam pondoknya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Wajahmu ku cari ya Tuhan. Maka janganlah menyembunyikan wajahmu daripada aku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku. Tuhan lah terang dan keselamatanku. 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 Alleluia, 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 Alleluia Inilah Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, Tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja berkata kepada gadis itu, Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, Apa yang harus ku minta? Jawab ibunya, Kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada Raja dan meminta, Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku Kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati Raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil Kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal Kepala Yohanes di penjara. Ia membawa Kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Tetaplah tenang. Ciptakan damai, bukan perang. Renungan dibawakan oleh Inocentius Henry. Saya teringat ketika masih kecil, saya cukup sering diajak menonton film di bioskop oleh papa saya. Film yang kami sukai adalah film kung fu, di mana benang merah dari skenarionya adalah pembalasan dendam oleh pendekar terhadap penjahat yang telah membunuh atau menganiaya orang tua atau keluarga terdekat dari si pendekar. Saya dan penonton lain akan merasa puas dan senang meninggalkan gedung bioskop setelah film selesai dengan kemenangan sang pendekar terhadap si penjahat. Filmnya akan bersambung ke seri selanjutnya apabila belum ada akhir skenario yang dimenangkan oleh si pendekar. Bacaan Injil Markus hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana kepala Yohanes Pembaptis di penggal atas permintaan Herodias melalui putrinya kepada Herodes. Herodias marah dan dendam kepada Yohanes Pembaptis yang pernah menegurnya ketika dia meninggalkan suaminya, Filipus yang adalah sepupu Herodes dan memilih kawin dengan Herodes. Bagaimana dengan kita sendiri saat ini? Apabila kita ditegur oleh karena kesalahan kita atau bahkan oleh karena kesalahpahaman apakah kita memilih untuk membenci orang yang menegur kita atau sebaliknya kita bersyukur karena ada yang mengingatkan kita. Saya sungguh percaya kita sebagai murid Yesus yang setia pasti akan mengutamakan kasih dan kerendahan hati apabila ada kesalahpahaman dan siap mengoreksi diri dan bertobat apabila memang kita melakukan kesalahan. Kita telah melihat kekerasan atau kebencian melahirkan kekerasan atau kebencian seperti yang sering kita lihat saat menonton film-film laga yang kerap menunjukkan pembalasan dendam tanpa akhir. Dan inilah yang harus kita hindarkan. Kita tentu ingat saat Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani salah seorang muridnya menggunakan pedang untuk melawan. Tapi Yesus berkata Masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Matius bab 26 ayat 52 Kita tidak sedang menonton film yang skenarionnya ditulis sutradara yang ingin memuaskan penonton dengan menampilkan kekerasan dibalas kekerasan. Kita sedang membuat film kehidupan kita sendiri dan kita adalah sutradaranya dengan menampilkan wajah kasih Tuhan untuk semua umat manusia. Keep calm, make peace, not war. Tetaplah tenang, ciptakan damai, bukan perang. Marilah berdoa. Allah Bapak yang maha pengasih Engkau telah mencurahkan kasihmu yang terbesar dengan mengutus putramu terkasih Yesus Kristus bukan untuk menghukum kami orang yang berdosa ini melainkan untuk menyelamatkan kami semua sehingga layak dihadapanmu. Jauhkanlah kami dari sifat dendam, benci, iri, dan dengki yang membuat kami semakin jauh dari kasihmu. Berilah kami kerendahan dan kelembutan hati untuk saling mengasihi satu sama lain. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.